Ini yang perlu saya sampaikan, itu semua bidang dari berbidang pembangunan kesejahteraan rakyat kita bersama. Ini yang perlu saya sampaikan, itu 2023 kita kejar infrastruktur. Kenapa saya harus sampaikan kejar infrastruktur pertanian kita, apelaris kita, itu menjawab keberhasilan tersebut. Tetapi menjadikan nilai harga saingnya, kita ketinggalan. Kenapa? Karena infrastruktur. Saya berikan contoh kemarin yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia di Tanah Karu. 3.000 dari petani, satu buah jeruk. Tetapi begitu masuk ke mal, masuk ke beras tagi, itu menjadikan 12.000. Kenapa? Dari 3.000 jadi 12.000, ada selisi 9.000. Dan 8.000 sendiri adalah kos infrastruktur, jalan yang itu sulit untuk membawa hasil bumi kepada pemakai-pemakai hasil bumi tersebut. Itu contohnya, belum bawang merah, belum bawang putih, belum capi merah, capi rawit, dan semuanya. Ini adalah pergabungan dengan infrastruktur. Untuk itu saya, wakil penuh BPR, bersama-sama untuk membedai infrastruktur ini. Kita bandingkan jeruk tadi. Dari Cina, jeruk, menjadi 7.500 per jeruk di Nol. Kenapa 7.500, kita 12.000. Akhirnya rakyat tak beli jeruk yang dari beras tagi. Dia beli dari Cina. Kenapa bisa lebih dekat dari Cina ke Medan daripada Tanah Karu ke Medan? Itu tadi persoalan tersebut. Ini yang harus kita atasi, dia bisa 7.500, kita bisa 12.000, bisa ati di 12.000. Dengan infrastruktur ini, mudah-mudahan jeruk kita ke depan harganya hanya 3.000 plus 1.000 kos jalan, 1.000 di tempat penjualan, berarti 5.000 saja. Saya yakin dengan itu, jeruk akan dibeli oleh rakyat kita dan petani akan mendapatkan hasil yang lebih baik dari sekarang. Ini contohnya jeruk dan kemudian yang lain menjadikan akan sama nilainya. Ini konsep ke depan dan harus jadi karena sudah disiapkan anggaran-anggarannya. Agro-wisata Ulu Kumpul, Madinah, ini kita sederhana 18 persen ke depan. Ini secara bertahap kita akan lakukan sektor pariwisata melalui 6 kegiatan strategis daerah. Tapi saya duduk di situ dengan Pak Wabur untuk membicarakan salah satunya apa-apa yang harus kita lakukan. Terima kasih telah menonton!